Kuliner Indonesia begitu beragam, si kecil tak hanya boleh menikmati, tapi sebaiknya juga dikenalkan ya moms dengan keragamannya. Yuk temani si kecil mengenal kuliner Indonesia, simak materi belajar di rumah hari ini ya. Apa yang kamu ketahui tentang rendang? Rendang atau rendang adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Bahan-bahan rendang terdiri dari banyak rempah khas Indonesia. Ada cabai, bawang putih, bawang merah, lengkuas, lada, serai, jahe, serta jintan. Bahan utama lainnya adalah santan kelapa. Semua bumbu dihaluskan kemudian dimasak bersama potongan daging. Barulah ditambahkan santan. Proses memasak rendang yang lama ditambah aneka rempah bahan-bahannya membuat rendang jadi santapan lezat dan juga awet. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Kelezatan rendang ini sudah terkenal hingga mancanegara. Bahkan rendang dinobatkan menjadi makanan terlezat di dunia lho. Ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri, mengapa masakan Jawa Tengah rasanya manis-manis. Makanan di sekitar Jawa Tengah umumnya bercita rasa manis, seperti sate, semur, dan hasi pecel. Cita rasa manis pada makanan di Jawa Tengah sudah terjadi turun-temurun sejak zaman Majapahit. Kesukaan masyarakat Jawa terhadap cita rasa manis terjadi karena kondisi alam di Pulau Jawa. Zaman dahulu, wilayah Pulau Jawa melimpah dengan pohon kelapa. Oleh karena itu, masyarakat setempat memanfaatkan pohon tersebut dengan berbagai inovasi. Kelapa digunakan menjadi gula kelapa atau yang sering dikenal sebagai gula Jawa. Gula kelapa ini kemudian banyak dimanfaatkan sebagai bahan masakan.